Berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Ngongkong ini kok di banding-banding ini. Suasana meriah dan hangat terjadi di Istana Merdeka ketika penyanyi cilik Farel Prayoga tampil menyanyikan lagu Pojo di Bandingke, di tengah upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Ketika Farel mulai menyanyikan lagu beraliran campur sari itu, Jokowi tampak tersenyum semringah sampai beranjak dari tempat duduknya. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Lantun Farel saat bernyanyi, Jokowi lantas tampak tertawa lebar, begitu pula dengan hadirin lain yang bersorak dan bertepuk tangan. Di bagian awal lagu yang masih bertempo rendah, para pejabat yang menghadiri upacara masih terlihat duduk diam di kursinya masing-masing. Namun, ketika tempo mulai cepat dengan tepukan gendang, beberapa pejabat mulai asyik menikmati alunan melodi musik. Ibu negara Iryana Jokowi Dodo misalnya tampak menggoyangkan badannya. Sedangkan para kepala staf TNI yang hadir mengenakan pakaian dinas upacara lengkap asyik berjoget dan beranjak dari tempat duduknya. Setelah itu, suasana pun langsung tampak cair. Para hadirin terlihat heboh asyik berjoget dan berdiri dari tempat duduknya. Tak ketinggalan pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hamyasona Laoli, serta Ibu Iryana Jokowi. Beberapa hadirin juga meninggalkan tempat duduknya dan berjoget di dekat panggung tempat Farel tampil, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.